Nah, selanjutnya Anda akan diberikan tiga opsi, tiga pilihan. Yang pertama adalah pengakses, lihat saja, atau read only. Berjumpa kembali di channel Cara Tutorial Teknologi. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membagikan file atau data di Google Drive melalui aplikasi WhatsApp. Biasanya kita bisa membagikan file atau data di aplikasi WhatsApp ini untuk ukuran file-file yang kecil. Misalkan gambar dengan resolusi yang kecil, foto, atau file-file yang sifatnya ukurannya kecil. Mungkin di bawah 1 MB, tapi untuk ukuran file yang besar, biasanya kita agak kesulitan kalau langsung membagikannya melalui WhatsApp. Misalkan membagikan file Excel yang di dalamnya terdapat data yang sangat banyak. Nah, salah satu caranya adalah kita bisa simpan dulu di Google Drive kita, kemudian kita bisa bagikan linknya melalui WhatsApp. Bagaimana caranya? Kita mulai saja. Di sini saya sudah masuk ke Google Drive saya, kemudian saya akan membagikan salah satu file melalui WhatsApp. Saya akan membagikan sebuah file di sini, file Excel. Klik tanda titik 3 ini, kemudian Anda pilih bagikan. Selanjutnya, di sini dibagikan, ada tambahkan orang atau grup. Nah, cara membagikan seperti ini adalah membagikan link langsung masuk ke alamat email rekan-rekan Anda atau teman Anda. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan link yang bisa di-share via WA? Nah, silakan Anda klik yang bawah, yang memiliki akses, tidak dibagikan. Anda klik tanda kuncinya di sini. Nah, kemudian kita masuk ke setelan link. Nah, pada setelan link, kita ubah yang awalnya di sini dibatasi. Hanya orang yang ditambahkan, yang dapat membuka dengan link ini, yaitu menambahkan alamat email ya. Ini kita ubah nih. Kita ubah. Kita ganti di batasinya, klik di sini. Nah, kemudian kita ganti dengan siapa saja yang memiliki link. Anda klik di sini. Kemudian diproses. Nah, selanjutnya Anda akan diberikan tiga opsi. Tiga pilihan. Yang pertama adalah pengakses, lihat saja, atau read only. Jadi, orang yang dikirimkan link ini nanti hanya bisa melihat file yang Anda bagikan. Tidak bisa memberikan komentar atau bahkan melakukan editing. Nah, kalau yang ini, pemberi komentar. Kalau kita klik di sini, maka file nanti yang akan kita bagikan itu bisa diberikan komentar oleh teman Anda. Kemudian satu lagi, yang terakhir di sini ada editor. Nah, kalau editor jelas, berarti file yang Anda bagikan ini bisa diubah oleh siapapun yang memiliki link yang Anda bagikan ini. Misal, saya ingin pengakses, lihat saja. Yang ini, lagi diproses. Selesai, kemudian silakan Anda klik tanda link di sini. Yang ini, salin link. Link disalin ke papan klip. Kemudian kita masuk ke aplikasi WhatsApp kita. Kemudian pada kolom pesan, silakan Anda tempelkan di sini. Tunggu sebentar, maka muncul memuat Google Spreadsheet-nya. Oke, kemudian selanjutnya silakan Anda tekan kirim. Maka file yang Anda bagikan sudah bisa dibuka oleh rekan Anda dengan hak aksesnya hanya baca saja. Kita lihat di sini. Saya coba buka file yang tadi dibagikan menggunakan akun yang lain. Nah, ini hanya akses lihat saja. Tidak bisa di edit. Nah, di sini ada tulisannya hanya lihat. Oke, demikian ya cara membagikan file menggunakan Google Drive via aplikasi WhatsApp. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen jika ada pertanyaan. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Terima kasih.